Halo Sobat Bengkel HD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi disini bareng saya Aji di channel Bengkel HD Ya Sobat Bengkel HD, di kesempatan video kali ini saya akan share informasi Bagaimana caranya kita kontrol air radiator di reservoir Honda PCX 160cc Dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pergantian air radiator, khususnya di motor Honda PCC Seperti apa videonya, kita langsung aja simak Namun bagi Sobat Bengkel HD yang baru mampir di channel ini, wajib support Bengkel HD Klik dulu subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat dari Bengkel HD Oke, ya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Herbillah, amin Ya, ini motor Honda PCX 160cc Dan untuk tempat cek air radiatornya, ini ada di sebelah sini Tempatnya ada di bawah disini ya Di bawah pijakan sebelah kanan Nah, disini kita bisa cek disini ada lower sama uppernya Nah, ini masih ada sih sebenarnya Ini batas bawah, ini batas atasnya Jadi, kalau kita ngisi air radiator jangan sampai melebih dari upper lah Ya, karena apa, kalau misalkan lebih dari upper Nantinya mau bajir, kalau jadi keluar lagi ya Muntah lagi si air radiatornya Gitu Nah, ini cara ngisinya gimana Bang? Ini kita harus buka dulu karpetnya Seperti ini Nah, disini ada Ini ya Pintu gerbangnya Ini kita harus buka dulu Cokel gini aja Cokel, pak Pak Nah, disokel gini Aduh, lumayan gak keras juga ya Nah Ini ya Ini cokel aja nih Ini ada tempatnya Cokel, tep-tep-tep Udah Nah, disini cek Aduh Ini kita buka Aduh, ada ya Ini air radiatornya masih ada Jadi, kalau kurang ditambah Tapi, batas untuk pengisiannya Disini kita bisa cek Disini ada lower upper-nya Nah Gitu ya Sebenernya sih untuk penempatannya sama ya Sama PCC lokal yang Apa Dulu 2018 Sama ya Seperti ini Gitu Gitu aja sih Ya Dan untuk air coolantnya Saya sarankan untuk menggunakan Air coolant dari Honda Asli Karena disini Kelebihannya Lebih awet ya Gitu Instabilkan suhu Pada mesin Speda motor Honda Oke Nah, untuk Ini Nanti karas juga Jadi jangan Apa-apa juga Oke Nah, seperti itu Seperti itu Melade Karena disini Air radiatornya masih banyak Mungkin kita Pasang lagi Seperti ini Untuk pemasangannya Pasangnya ini dulu Kedepan dulu Lalu Kep Ini tekan Mantep Pasang lagi Carpetnya ini Tinggal tekan-tengan aja Oh iya Sobat Bengelade Ya Untuk Pergantian Air radiator Atau kuras air radiator Itu Maksimal Berdasarkan buku Servis perawatan Itu Per 36.000 km Atau Per 3 tahun Sekali Sobat Bengelade Harus melakukan Pergantian Air radiator Atau kuras air radiator Itu Selebihnya Ya Itu Setiap servis Dicek Pasti ya Kalau misalkan Air radiatornya kurang Bisa kita tambah Atau patut kita curigai Ada Kerusakan di bagian Pendingin air radiator Entah itu bisa dari radiatornya Water pumpnya Thermostatnya Dan sensor Air radiatornya Ya Tenang aja nih Untuk Honda PCX Atau untuk motor yang ada Air radiatornya itu Itu ada Indikator ya Air radiator Jika air radiator Tidak bekerja dengan normal Ya Dalam Indikator speedometer Itu ada Indikatornya Ya Air radiator Nanti dia Bakal nyala merah Seperti itu Nah disini nih Pentingnya perawatan servis Berkala Ya Agar semuanya kecek Gitu Sobat Bengelade Oke Jadi untuk maksimalnya Pergantian air radiator itu Per 36.000 km Atau Per 3 tahun Sekali itu harus ganti Gitu ya Oke Sobat Bengelade Nah seperti itu Penjelasannya Semoga jadi Solusi Untuk Sobat Bengelade Semua Yang bingung Mencari Seperti apa Bagaimana Cara untuk Mengganti air radiator Atau Kuras air radiator Di Honda PCX Maupun di motor-motor Yang ada air radiatornya Ya Yang sudah menggunakan Sistem pendingin air radiator Seperti itu Ya Kurang lebihnya Mau dimaklum Ya Sobat Bengelade Silahkan Tambahkan saja Di kolom komentar Terima kasih Yang sudah menonton video ini Dan Sampai ketemu Di video selanjutnya Saya Aji Terima kasih Salam Yang bingung Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton